Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa juga orang-orang yang jahat-jahat gitu ya Apa namanya Kayak apa ya Ya pokoknya harus jaga diri aja sih Lebih jaga diri Apa sih yang mereka sampaikan kepada kamu? Ya kayak kadang foto-fotonya yang gak sopan Terus kayak kata-kata Bisa ini bisa kesini gak bisa kesini gak Aku bilang gak bisa Kalau sama aku hubungan manajemen aku Karena kerjaan aku kan semua dimanage Sama ada beberapa tim juga Jadi aku yang kayak gitu-gitu tuh gak bisa terima sendiri Ketika terjadi Suatu semacam Sejauh ini gak ada ya Secara verbal gak ada juga Dari DM gitu-gitu Oh kalau DM ya ada beberapa sih Cuman pas aku Facebook juga Ke Instagramnya kadang fake account Kadang gak ada foto Ada followersnya no Kayak gitu jadi udahlah orang Instagram Aku bilang berarti harus Sekarang berhati-hati ya untuk menanggapi Lebih berhati-hati Dari dulu juga emang selalu Hati-hati Terima kasih Selalu jaga diri Artinya buat kesennya kamu buat seperti apa sih Ketika ada satu hal-hal seperti itu Kemudian kamu apakah Ada mau ngelaporin emang apa sih kamu laporin Hai iya kadang apa-apa ini ya suka kata-katanya suka kayak ngalu mah kayak anak-anak kecil gitu suka kayak ngata-ngatain juga kadang ada yang ngomong kasar juga tapi pas aku lihat oke nah bila apa-apa itu gimana sih perasaan kamu sebagai seorang CW ya kesel cuman pas lihat lagi visit lagi Instagramnya Aduh ini paling juga dia nggak ngerti entah dia nggak ngerti atau dia iseng kadang kan banyak kan anak-anak sekarang gitu ya walaupun nggak semua ya nabila apa sih yang kamu ibaratnya tetap untuk gak tergoda itu untuk arti itu gitu aku tuh jarang sebenarnya jarang kayak keluar-keluar main semua pasti diikuti sama nyokap sama jadi ya kadang-kadang aja kalau ada momen tertentu itu kayak misalkan pasti ada temen berdek kayak gitu-gitu kalau kayak yang keluar sering itu jarang berarti perangkutua ini penting juga dalam diri kamu selalu kontrol monitor awal lebih sering untuk orang netizen sendiri akhirnya dengan keramaian seperti ini banyak yang kasih komentar negatif cuman aku bilang balik lagi aku nggak suka kayak walaupun di sana lagi ada bermasalah sama aku aku bukan berarti aku kayak seneng gitu enggak aku tetap netizen ada yang ngomong-ngapain ini loh aku tahu ini enggak udah gairin aja aku berarti cobaan itu juga kan semua misalnya juga punya cobaan masing-masing mungkin caranya aja berbeda jadi aku nggak pernah kayak buat netizen buat benci gitu enggak ada tapi untuk mengomentari netizen lebih bijak ya jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terima kasih